Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi kepada para pemateri yang sudah berkenan hadir di acara seminar online teknik metalurgi di tahun 2021. Yang pertama Pak Johan, terima kasih Pak. Pak Johan sebagai Presiden Reaktur PT Timah Industri di kawasan Kiev. Kemudian pembicara kedua Pak Bowman Setumorang, Pak Bowman ini Ketua APMI, Asosiasi Profesi Metalurgi Indonesia, sekaligus bekerja di PT Smelting Gresik ya Pak Bowman ya. Yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen, ada Ibu Satri, pesen-pesen yang lain yang sudah hadir, kita juga mahasiswa-mahasiswi dan mungkin-mungkin ada alumni juga yang hadir. Karena saya sudah forward flyernya ke Ketua Alumet Metalurgi Menteri Letak, mudah-mudahan juga sudah ada yang hadir. Jadi acara hari ini kita akan menyaksikan pengaparan dari kedua pembicara, seperti yang sudah tercantum di flyer dan pengumuman lewat berbagai media, yang pertama itu Pak Johan, mudah-mudahan Pak Johan bisa memaparkan profil PT Timah Industri dan juga peluang kerjasama yang bisa dilaksanakan antara PT Timah Industri dan juga jurusan teknik metalurgi. sebenarnya kalau untuk jurusan Pak Johan kami sedang menyusun proposal ya Pak ya untuk riset, mudah-mudahan bisa diterima oleh Pak Johan, sehingga ada kolaborasi yang konkret antara metalurgi dengan PT Timah Industri. dan yang kedua nanti Pak Bohman mungkin lewat pengalamannya yang bekerja di dunia industri metalurgi, kemudian juga di asosiasi profesi dan organisasi lainnya, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada sifitas akademik metalurgi, terutama untuk profil lulusan itu di bidang metalurgi itu seperti apa sih. Nah mungkin karena saya tidak di bidang ekstraksi, mungkin Pak Bohman nanti bisa cerita Pak, seandainya bekerja di bidang ekstraksi, apakah ada sertifikasi-sertifikasi yang biasanya diminta oleh industri metalurgi ekstraksi gitu Pak. Kalau manufaktur kan ada NDT, ada welding, seperti itu Pak ya, ada coating, apakah di ekstraksi juga berlaku seperti itu, nah ini mudah-mudahan bisa didengar oleh mahasiswa, oleh alumni sehingga bisa dipersiapkan di masa mendatang. Mungkin untuk menghemat waktu, saya persilahkan yang pertama, Pak Johan, bisa sharing powerpoint-nya Pak. Waktunya sekitar 45 menit Pak untuk presentasi, dan sisanya 15 atau 20 menit itu untuk tanya jawab Pak. Baik Pak, saya mencoba mempersiapkan bahan presentasinya dulu, karena biasanya kita pakai zoom ini. kalau di Google Meet kayaknya harus dibuka dulu ya Pak ya? Dibuka di... Tadi saya coba dibuka dulu. Tadi saya coba dibuka dulu. Tadi saya coba dibuka dulu. Mohon apa Pak atas delay-nya sebentar. Iya, iya Pak. Jadi sambil dipersiapkan bahannya, mungkin saya bisa sampaikan, Pertama, rasa terima kasih kita kepada DT ke depan Universitas Kertayasa ya, yang berkesempatan kepada saya menjadi Dewan Pembina di Fakultas Teknik Metalurgi. Ya, ini bersama dengan Pak Bauman, sahabat saya. Mungkin saya, kalau secara keluluan, saya Sarjana Ekonomi Keuangan Pak, tapi karena merasakan pengalaman di berbagai tempat, mungkin saya bisa sharing beberapa hal, Pak, apalagi terkait dengan tema webinar kita di pagi hari ini mengenai pembangunan berkelanjutan melalui tenaga kerja berkompetensi dan industri 4.0 di bidang metalurgi dan material. Wah, ini memang temanya berat sekali, Pak Aditya. Jadi, sebagai background, karena kita ini berhubungan dengan metalurgi, mungkin kita mulai juga dari Indonesia, Pak, potensi-potensi yang kita miliki, di mana badan usaha milik negara itu sejak Oktober 2019 sudah membentuk holding beumen pertambangan yang dinamakan Mind ID. Mind ID itu memiliki anggota holding, Antam, Himah, Bukit Asam, Freeport Indonesia, dan Vale saat ini. Ada pun tujuan utamanya sebenarnya untuk menjalankan kewajiban berdasarkan Undang Kasar 45, Pasal 33, ya bagaimana seluruh sumber daya alam yang ada di Indonesia ini adalah milik rakyat Indonesia dan harus diusahakan semaksimal mungkin untuk kemaslahatan rakyat Indonesia. Mungkin saya mulai dengan Pak Aditya Lahlia dulu, Pak Aditya dan Pak Perakarkan sekalian, bahwa bagaimana kayanya sumber bahan baku mineral yang berkaitan dengan logam yang ada di Indonesia. Ini kita bisa lihat pertama palpokir sebagai sumber tenaga tembaga atau CU terdapat di Rian, dan sekaligus di dalam tergantung logam mulia. Kemudian sumber logam tanah jarang adalah mineral monasit senotim, kedua mineral ini biasanya bersosiasi dengan kasiterin biji timan yang ada di sekitar bangka Belitung, Pak. Kemudian zip code netrimene bisa diperoleh di amperi seluruh Indonesia, terutama Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah dan di Bian Bagian Utara. Kemudian mineral tersebut terdapat pada jalur sabuk timah, di sini sabuk timahnya yang dulu ini, Pak. Itu sabuk timah sekitar selang karimata bangka Belitung hingga ke Malaysia. Kemudian longgap radioaktif berupa uranium dan thorium biasanya berasosiasi dengan monasit dan senotil yang banyak terkonsentrasi di pulau bangka. Kemudian nikel, obat mangan adalah bentuk katoda yang utama bagi baterai. Ketiga logon tersebut terdapat pada biji nikel, saprolit, dan limonet. Kemudian biji nikel tersebut khusus di Indonesia Timur, selawisim bagian selatan, tengah, tengah, maluk utara, maluku, dan kiriang. Kemudian petroleum foam adalah bahan dasar graphic synthesis yang biasa dipakai sebagai anut terdapat di Dumai. Kira-kira itu background daripada pemaparan saya di pagi hari ini. Ada pun PT Timah Industri sendiri itu dibentuk oleh PT Timah TBK sebagai pemegang saham PT Timah Industri di mana kami ditugaskan untuk masuk ke hilirisasi Timah. Bagaimana dari logon Timah, kami jadikan logon Timah tersebut menjadi metal tin stabilizer dan tin solid. Mungkin bahan presentasinya saya buka dulu. Nah, PT Timah Industri itu pertama kita memproses logam Timah menjadi tim kemikal. Di sini bisa saya jelasin, bisa berupa organotip compound, inorganic tin compound atau stanic maupun organotip tin compound status. Nah, di sini saya bisa kasih gambaran berbagai industrial aplikasinya di mana mono dan biaya tim compound ini bisa dipakai untuk stabilizer, katalis, kemudian gelas industri, kemudian seri organotip compoundnya bisa dipakai sebagai biocyte, kemudian statuargonotipnya dipakai, belum ada memang penggunaan industri-nya. Secara sekilar saya hanya kasih tampilan saja, tapi kira-kira filarisasi dari logam Timah itu cukup luas kalau saya ingat. Pertama, bisa untuk tin base, PVC heat stabilizer, ke polyfine and chlorine, di mana hampir 92 persen bahan baku buat PVC itu dari resin, tapi tanpa ada campuran 3 persen metal tank stabilizer, produk tersebut tidak akan terjadi, di mana saat ini di dunia PVC itu bahan bakunya untuk aditifnya itu pertama lead stabilizer, instabilizer maupun mixed metal. untuk stabilizer dari ini atau timbal di dunia sudah dilarang, saat ini yang masih mempergunakan hanya Indonesia dan India. Harapan kita di Indonesia juga akan segera tindah ke metal team stabilizer yang berbagai proses PVC. Nah, di sini saya bisa lihat, saya kasih tunjuk bahwa bagaimana logam Timah setelah diproses melalui proses kimia itu menjadi produk-produk seperti ini, end-produknya. Di sini ada pipa PVC, kemudian kemasan clear plastik di barang-barang konsumsi, terus kemudian di selang infus, ini juga buat beberapa ala-ala konstruksi, kemudian di sini bisa kita lihat, metal team stabilizer itu juga bisa dipakai sebagai, selain untuk PVC system stabilizer, bisa juga buat glass industry, bagaimana gunung-gunung tinggi untuk mempergunakan metal team stabilizer karena fungsi dari timah itu adalah heat stabilizer. kemudian ada beberapa stream lagi yang perlu saya beritahu juga. Ternyata untuk membentuk warna, itu juga mempergunakan metal team stabilizer. sejak saya berkecimpung di timah manusia, baru saya tahu ada PT Holland Color. Holland Color itu berdedikasi sejak ratusan tahun untuk membentuk warna-warna yang tidak alami, tapi campuran berbagai warna sehingga menjadi warna-warna sintetik dengan menggunakan produk metal team stabilizer. kemudian juga diperlukan di sini bisa buat untuk memproduksi sumen, juga untuk membuat keramit, terutama untuk offshore rig, ini untuk dipakai, di drilling pipingnya. jadi yang paling besar sebenarnya penggunanya saat ini bisa dipakai untuk X-ray, round set juga, tapi di Indonesia masih belum sampai ke sana. Nah ini kira-kira gambaran begitu luasnya penggunaan dari metal team stabilizer. dan untuk kendaraan per motor itu biasa dipakai sebagai komponen inter-formulation-nya, kemudian juga buat panel-panel di sini. Nah untuk solar cell, buat LED TV, banyak sekali penggunaan dari metal team stabilizer. Kira-kira itu gambaran daripada bisnis dari Kima Indusir sendiri, sehingga saya bisa sharing di sini Pak Aditya Tananggono, kami itu saat ini, selain metal team stabilizer, kami juga memproduksi team solder, tapi baru dua produk saja, berupa wire, dan berupa small wire. sementara dunia sekarang memerlukan solder powder, atau sering disebut spherical solder powder. Indonesia saat ini belum bisa membuat, karena patentnya dimiliki oleh satu perusahaan Perancis. Bagaimana ketika liquid, timal liquidnya di-drop, sebelum jatuh ke permukaan, dia sudah berupa tanpa ada corona, tanpa ada spike-nya. Sehingga benar-benar perfectly rounded, dan ini sangat diperlukan untuk industri komponen-komponen di elektronika dan komputer. Sayang sekali, Indonesia sampai saat ini belum bisa buat. Saat ini kami sudah bekerjasama dengan Libby, dan dalam waktu dekat, kita juga sudah bisa masuk ke industri tersebut. Jadi, kira-kira itu sekilas tema industri, tantangannya berat, karena terus terang ada relevansinya dengan tema pembicaraan kita di pagi hari ini, bahwa terus terang kita kekurangan ekspertis di bidang kilirisasi dari mineral yang ada di Indonesia, terutama di real sector-nya. Sehingga kalau mungkin teman-teman mahasiswa bisa lihat kenapa Pak Aditya memperkena industri 4.0. Kadang-kadang banyak orang misleading apa maksudnya industri 4.0 ini. Kalau kita tahu, mungkin rekan-rekan mahasiswa Pak Aditya banyak yang kaum milenial atau udah kaum gen Z mungkin ya Pak Bowman ya. Kita sementara saya sendiri kolonial, Pak Bowman masih milenial sepertinya. Saya mungkin lebih tua dari Pak Bowman di sini. Nah, generasi kami bersyukur masih bisa melihat evolusi Pak. Mungkin dari evolusi industri 3.0 ke industri 4.0. mungkin kepada teman-teman mahasiswa saya bisa kasih gambaran. Zaman dahulu waktu nenek-oyang kita masih primitif hidupnya subsisten. Jadi, supaya bisa hidup mereka berpuru, mereka bercocok tanah, ya hasilnya dikonsumsi sendiri. Nah, dunia masuk ke industri 1.0 ketika ditemukan steam kuap. Zaman dulu semua kapal kereta api memakai steam sehingga ada namanya steam ship kapal-kapal yang ocean go ini itu semua pakai luar setelah itu beberapa puluhan kemudian masuk industri 2.0. Apa itu industri 2.0? Bagaimana industri di dunia berubah setelah ditemukannya listrik. apalagi setelah dari direct current bisa dikonversi menjadi alternate current sehingga mesin-mesin raksasa industri itu bisa berjalan. Nah, setelah itu masuk ke industri 3.0. Apa itu 3.0? Itu setelah ditemukannya internet generasi industri 3.0 itu zaman ditemukannya cara berkomunikasi baru melalui datang telekomunikasi waktu itu masih berupa kabel dan sekarang sudah berevolusi ke wifi. Nah, generasi industri 4.0 saat ini adalah generasi dimana sudah masuk ke komputer tersebut yaitu disebut sebagai digital era atau masuk ke era artificial intelligence kalau zaman saya dulu tahun-tahun 89-90 kalau kita mau membuat proyeksi proyek sumber itu belum ada Excel jadi kami itu dulu selalu ketik dulu slash what you see what you get kemudian baru masukin variabelnya if fixed cost bigger than ini go to jadi kami zaman-zaman programming tersebut nah sementara ada-ada mahasiswa sekarang itu sudah menghadapi zaman dimana harus menggunakan harus mengerti bahasa programming yang namanya anular JS anular JS itu apa yaitu sistemnya Python bisa tarik data bisa lempar data hanya dengan gerakan aja gitu loh nah itulah tantangan adik-adik semua generasi muda sekarang bagaimana generasi Z ini bisa mempersiapkan dirinya apalagi masuk ke Fakultas Teknik Metalurgi kenapa saya bilang saya selalu sampaikan itu saya selalu ingat soft saying katanya kalau orang dari seberang bilang bahwa metalurgis metalurgis is a scientist katanya metalurgis itu adalah seorang ilmuwan komad engineer atau insinior ya koma master of sum nah apa maksud master of sum itu adalah kaum-kaum pembelajar yang menguasai banyak hal nah disinilah adik-adik harus lihat oke saya sekarang berada di industri 4 penjiru apa yang saya harus persiapkan sehingga saya siap pakai setelah saya selesai dari Universitas Kirtayasa yang jelas kalau secara teknologi Indonesia dan kemajuan teknologi di luar negeri ketinggalan jauh ya coba saya kasih gambaran misalnya nickel nickel itu bahan baku untuk stainless steel di Celegon ini ada Krakato steel itu bukan stainless steel itu carbon steel ya karena bahan bakunya itu biji besi nah kalau dari India itu bukan carbon steel tapi disebut mangany steel ya jadi baja yang dipakai dengan baku mangan nah Indonesia sendiri sampai saat ini belum punya pabrik stainless steel ya nah ini sebenarnya tantangan buat adik-adik ya paling tidak bagaimana mempersiapkan diri bagaimana sih proses produksi memproduksi SS itu SS itu berbagai jenis juga kalau nickel base dia pakai jalur pirometalogi biasanya itu untuk SS seri 300 500 dan 900 yang diperlukan buat pertahanan buat persenjataan ya dan buat produk-produk yang berteknologi tinggi nah sementara kalau kita pakai hidrometalogi nah itu juga harus dikasih bagaimana sekarang untuk memproduksi katoda dan anoda elektrik elektrik bateri itu harus mengerti proses menggunakan hidrometalogi dan dampaknya kepada lingkungan kira-kira saya bisa kasih gambar begitu jauhnya Indonesia dibandingkan contoh dengan China sendiri itu bagaimana di tahun langsung ya sorry bang minta di tahun 1956 presiden domenik utama itu sudah ada yang satu pabrik stand-dus terbesar di China waktu itu 1956 di mana Pak Pungkakau presiden Indonesia saat itu sudah berpidato di pabrik stand-dus terbesar stand-dus ter di China dan beliau menyatakan bahwa Indonesia akan segera membangun pabrik stand-dus terbesar di Indonesia tapi sampai saat ini impian tersebut masih jauh jadi tahun 1956 kemudian order lama berganti ke order baru ada gambar berikutnya saya siapin ini tahun 1976 berarti 20 tahun baru wakil presiden Indonesia saat itu Pak Seri Sultan 2009 meresumikan pabrik seru di tahun pertama hantam di Pemalah Sulawesi Tenggara nah sejak 1976 sampai dengan sekarang 2021 sama sekali kita belum bewomain kita sendiri belum berhasil membangun pabrik stand-dus terbesar di seri 300, 500, 900 kenapa? saya juga gak tahu ya mungkin tantangan bagi adik-adik dari Universitas Tentayasa kita ini bagaimana memuasai advance technology sementara kebutuhan ketahanan logam nasional sendiri kita belum padahal dari tahun 2017 tinggal satu step lagi menjadi stainless steel nah ini perlu kekuasaan teknologi sehingga kita bisa memproduksi SS900 yang sangat diberikan saat ini di dunia kemudian timah industri sendiri terbuka bekerjasama dengan Runtas Tentayasa pertama untuk pengembangan produk gilir dari timah itu sendiri terutama di tim solder ya dan yang kedua pengembangan tim basic chemical terutama yang untuk hidrometalorginya dengan dicampur dengan adolis sulfat gitu loh sehingga ada produk namanya stainless sulfat nah kira-kira dari timah industri terbuka nanti kita akan bicarakan lebih detail Pak Aditya kira-kira bagaimana eksekusinya tapi kami sendiri sebagai perusahaan milik BWM pertambangan memang misi pertama kita masuk ke kemudian kedua harus membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan ketiga mensejahterakan kehidupan bersama jadi mungkin dari saya singkatnya itu dulu Pak Aditya karena banyak yang bisa kita sharing mungkin Pak Boman nanti akan ngasih penjelasan betapa jauhnya kemajuan di dunia luar sana dengan kondisi real sektor kita di Indonesia mungkin Pak Boman punya banyak pengalaman Pak Aditya saya kira itu dulu dari saya Pak Aditya baik Pak terima kasih baik Pak Johan maupun saya pribadi berharap peserta seminar online ini yang lebih banyak bertanya berinisiatif untuk menggali apa yang diketahui atau apa pengalaman Pak Johan setelah bertahun-tahun di bidang industri metalurgi walaupun saya punya pertanyaan tapi mungkin kita persilahkan saja dahulu peserta kalau ada yang ingin bertanya silakan mungkin memperkenalkan diri lalu dilanjutkan dengan pertanyaan ini untuk pertanyaan bisa bebas ya mulai dari tentang mikroinnya atau profil perusahaan atau peluang misalkan kerja prapek kunjungan segala macam itu bisa bisa ditanyakan silakan ada yang ingin bertanya kalau bisa boleh berpanya silakan Pak Johan saya susaptri dosen metalurgi Pak Boman itu junior saya tapi junior jauh ya Pak Boman jadi sangat mudah sekali kalau saya sudah 73 saya bisa lagi musuh susaptri kalau begitu oh begitu saya kalau 66 oh 66 wah itu format ke senior oke saya saya sebetulnya surprise ya di Timah itu ada di Cilgun gitu cuman awal-awalnya bingung juga kok ada di Cilgun itu tujuannya apa sekarang baru jelas itu untuk hilirisasi ya Pak ya ya hilirisasi nah itu pabriknya sudah ada ya Pak ya atau sudah sampai ke menghasilkan di sini pabrik stamin fluoride pabrik metal fluoride kemudian pabrik metal stabilizer yang tepat pabrik soldier oh begitu berarti kan suntuk kerja praktek gimana Pak kira-kira terbuka terbuka ya Pak kalau memang PNJ Logon sudah memperbolehkan ya silahkan oh begitu oh begitu Bapak tak melempar ya Pak ya karena kita tahu enggak terus Pak Ditya tahu itu justru malah mahasiswanya Pak Ditya gitu kan oh begitu Pak ya nanti saya kirim ya Pak ya oleh mahasiswanya ya ya terima kasih Pak apa namanya peluangnya untuk ini akun minyak untuk kerja praktek nah kemudian tadi saya memfollow up yang ini Pak ya yang Hidro tadi yang penelitian itu mungkin nanti saya ngomong dulu sama pimpinan jurusan dulu ya Pak ya jadi nanti siap untuk apa namanya mengindaklanjuti lah begitu ya Pak ya nanti perlu kita bertemu ngobrol-ngobrol dulu begitu boleh kira-kira kapasitas pabriknya berapa ya Pak ya karena ini mahasiswanya enggak ada yang bertanya jadi saya bertanya jadi kapasitas pabrik kami untuk material stabilizernya itu 10.000 ton per tahun saat ini produknya 92% itu ekspor kita ekspor ke Amerika dia Ketnam harapan kami sebenarnya buat domestic market obligation tapi ternyata pabrik-pabrik disini masih import dari Cina sehingga perlu perang pemerintah sebenarnya pertama melarang penggunaan timbal di semua produk-produk timbal terutama untuk rumah tangga karena di Indonesia yang masih pakai timbal itu hanya India dan Indonesia sementara India sudah India itu punya roadmap berangsur-angsur berlari ke MTS biasanya mereka dari tim baru masuk dulu ke mixed metal mereka pakai barimzing atau kadminsing baru masuk ke identity stabilizer makanya kita selalu protes ke Mas Pion kalau iklannya cintailah produk-produk Indonesia MTS-nya import dari WTN Cina itu penyebabnya kira-kira apa Pak harganya kurang bersaing atau bagaimana logikanya sumber bahan baku di sini jadi murah sekarang dengan post shipping itu lagi tiga kali naik sekarang dari awal karena international maritime organisasi bikin aturan semua kapal yang itu emisi emisi gak boleh lebih besar dari 3% karbonnya jadi harus perbaiki masing itu ya Pak ya terima kasih Pak nanti ditelanjutkan terima kasih Bu Satri atas pertanyaan ya memang sebenarnya sih sudah ada usulan mahasiswa pekerja praktek di PT Timah Industri semester lalu ya cuma karena kondisi pandemi maka dibatalkan gitu yang mudah-mudahan ini apa kalau dari saya pribadi memang akan memusuhkan proposal riset ke Pak Johan untuk ikut membantu bagaimana produk Timah di perusahaan Pak Johan bisa dikirikan sebuah seperti ini akan ada pebicaraan Pak Johan ini proposal lagi disiapkan seharus segera Pak Bitya karena selama Covid Timah Industri 3 sim pagi-sang malam kerja terus sehingga kami sekarang sudah memuasai Amerika itu 72 persen marketnya Timah Industri yang pegang buat metri itu kita belajar mudah-mudahan ada manfaatnya untuk serat selesai dari pajaknya dari ini menarik mereka ada pertanyaan khusus Sabturi kenapa di Celogon saya juga bingung waktu saya pertama di sini karena bahan baku kemikalnya masih impor juga kita itu dari Priuk dari Priuk bawa ke sini kita mau ekspor kontainer terminal gak ada di Celogon harus ke Priuk juga tapi sudah gak usah sesahali yang penting berguna bagi daerah ini terutama anak-anak bisa kerja praktik di sini mempersiapkan diri siapa tahu finalisasinya nanti memang cocok di sini iya pak ya surprise bukan di sesali ya pak ya surprise saja kok tiba-tiba ada di sini karena kebetulan waktu itu yang bertugas Pak Purwi Jayanto ya pak ya nah itu seangkatan sama saya pak jadi kaget juga saya Pak Hilanya kan Pak Tiwi wit kok ada di sini begitu kaget saja waktu itu ya pak terima kasih terima kasih mungkin ada pertanyaan lain dari peserta mahasiswa mahasiswi atau dari dosen yang lainnya silakan ini pak Johan sambil menunggu ya karena waktu tidak masih cukup untuk tanya jawab pak berdasarkan pengalaman ya pak Johan apa di dunia industri ya pak sebenarnya untuk profil tenaga kerja nih pak apalagi ya di era yang 4.0 kemudian apa keberpihakan lah ya pemerintah terhadap pengelolaan sumber daya alam di dalam negeri sebenarnya harapan dari seperti pak Johan terhadap profil lulusan itu secara garis besar seperti apa pak kalau seandainya gitu pak Johan menyeleksi memilih calon tenaga kerja ya dengan belakang-belakang pendidikan S1 misalnya dari teknik misalkan pak nah itu sebenarnya yang diharapan lulusan yang seperti apa langsung saya jawab pak Adit kalau untuk teknologi yang sudah obsolete yang sudah dipakai sekarang itu terus terang ya sudah orang-orangnya sudah ada metalogisnya chemistry-nya sudah ada orang-orang ahli kimianya tapi yang kita perlukan itu anak-anak muda generasi Z ini yang siap melakukan reverse engineering terus terang kalau kita melakukan R&D mau kecap kemajuan teknologi di luar itu gak mungkin paling gak seperti China dia harus reverse engineering contoh-contoh contoh-contoh makin lama makin sama dengan prole luar lama-lama inovatif dia jadi memang harus mahasiswa mahasiswi yang punya eagerness untuk belajar juga ya dan mau melakukan penemuan paling gak ada produk baru dia bongkar oh kenapa gadget apa namanya sekarang ngejangan yang 4G lah 5G yang 5G bagi dia bongkar oh ternyata buat pemancarnya dia pakai rhodium oh buat listriknya dia pakai yang indium misalnya seperti itu kemudian bisa ngasih usulan ke manajemen oh pabrik kita bisa olang nih supaya kita bisa produk yang baru ini hal-hal seperti itu Pak Aditya yang kita perlukan ke depan karena terus terang seperti cema industri ini teknologi ini 35 tahun lalu udah ditinggal China Desember 2019 saya ke kube bensin diketawain dia punya pabrik udah ditinggalan saya lihat dia punya pabrik wah canggih sekali gitu loh jadi janganlah Indonesia ini jadi tempat pembuangan teknologi yang udah oksolin ya sehingga itu yang saya lihat juga Pak kalau di China ekonominya itu sudah sampai 12 layer Pak baru uangnya kembang kalau di Indonesia baru 4 lapis uangnya udah masuk ke pabrik selantara Amerika 24 lapis baru uangnya masuk ke pabrik nah mari kawan-kawan kita ciptakan layer kelima yaitu industri hilirnya gitu loh gak mungkin R&D doktor profesor kita pun kurang ya lakukan reverse engineering aja seperti yang dilakukan China dari 20 tahun yang lalu bongkar biru sama seperti misalnya telekomunikasi itu kita gak usah R&D lagi sudah ada mereka sebut ITU International Telecommunication Union dia punya bible disitu dari tulis roadway buat 5G 6G ya 7G material-material metal apa yang diperlukan kan kita tinggal mempersiapkan diri memproduksi itu sehingga off-take-up nya mereka gitu loh jadi itu yang harapan kami sebenarnya dari anak-anak muda itu punya keinginan ayo kita coba menyongsong teknologi yang segera masuk 5G masuk 6G masuk 7G masuk ini industri 4.0 bentar lagi industri 5.0 industri 6.0 tadi waktu saya sampaikan aja bahwa anak-anak sekarang seharusnya sudah menguasai yang disebut bahasa programming AngularJS di Indonesia baru belajar AngularJS 1 sementara di Amerika udah seri 5 jauh sekali gitu loh bahasa programmingnya dan semua produk ke depan itu sudah pakai itu sehingga nama sistemnya Python jadi tarik data lempar data itu pakai motion aja bahkan nanti di Neji di aura tubuh kita jadi archive wah melamar telepon Pak Momon ada di mata kanan saya yang tinggal gitu loh ya dunia yang kita ada benar seperti itu Pak khusus atre gitu loh jadi tinggal bagaimana kita persiapkan adik-adik ini siap di masa itu ya kalau tujuan utamanya hanya buat cari kerja salah justru dengan ilmu yang dia punya siap menyongsong masa depan semua filarisasi pertamu orang-orang bioman juga akan terima bu gitu loh ya tinggal kita channeling aja ya kurang orangnya terus terang aja contoh selain dari keilmuan kedua orang Jakarta gak ada yang mau berjalan di sini di Celugon itu aneh gitu loh aneh itu kita coba cari orang keuangan orang marketing yang bagus yang ahli kimia ahli metallurgi udah wawancara dua ketiga gak mau gak jadi karena di Celugon jadi benar kamu milenial itu cari kerja dekat pemanya gitu gak mau merantung pergi jauh-jauh nah ini kesulitan kita di sini sehingga kita harus persiapkan pemuda-pemuda di Celugon siap bekerja di timah industri siap untuk menyongsong organisasi pertambahannya seperti itu yang memang apa pada akhirnya kita kalau ingin bisa cepat menyusul ketertinggalan memang ya good practice-nya yang memang Cina ya ini memang yang mudah-mudahan dengan hari ini pembicaraan hari ini ditengah oleh dosen-dosen oleh mahasiswa jadi memang tantangannya apa jadi di awal itu kan mahasiswa melihat metalologi itu secara umum ya Pak ya secara umum dilihat dulu lalu nanti lalu nanti pas tingkat dua tiga mulai dipecah-pecah gitu kan permata kuliah jurusan dan harapannya sebenarnya pas tingkat empat itu sudah bisa menggabungkan lagi sudah bisa men sintesis mata kuliah yang katakanlah tersebar di berbagai semester namun ya memang gak semua mahasiswa bisa 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 memahami itu yang namanya reverse engineering kan ya singkatnya apa produk dilepas dulu gitu kan Pak dilihat part-partnya koneksinya fungsinya segala macem baru nanti gimana nih cara membuatnya kemudian cara menggabungkannya kembali seperti apa gitu kan membuat perbedaan supaya dari sisi kekayaan intelektual tidak terjadi konflik seperti itu yang memang yang memudahkan dengan dengan apa presentasi dan jawaban Pak Johan ini bisa menyadarkanlah terutama mahasiswa di metalurgi bahwa kalau untuk mungkin katakanlah business as usual atau daily life mungkin ya pengetahuan yang setengah-setengah tentang metalurgi mungkin cukup ya gitu kalau untuk sampai ke kemandirian bangsa memang agak ya masih belum cukup lah menurut seperti itu Pak ada cerita Pak terkena waktu saya Direktur Pengembangan Antam ada saya bicara dengan sama adik-adik kelasnya Pak Busu Satri sama Pak Bowen juga gitu saya bilang coba lihat itu kenapa SS senjata laras panjangnya pindah selalu menang tentara kita selalu melibat tepat di dunia pertama harus ada eagerness harus ada curiosity kenapa sih apa yang bisa bikin kita lebih hebat ya ternyata apa setelah kita cari tahu oh mereka pakai metal yang namanya osmium terubahnya itu berat jadisnya lebih berat dari ferrovisi dan dia berminyak sehingga beberapa tembakan hal-hal ini sebenarnya sudah lama tapi kalau saya baru tahu bahwa bahan baku metalnya itu namanya osmium pertanyaan saya gimana cara produksi osmium banyak di dunia ini hal-hal begini yang curiosity dan kadang-kadang itu bikin kita waduh ternyata kita jauh sekali padahal saya yakin dulu menek koyang kita ini masih sebelum industri 1.0 ahli bikin keris semua ya pasti ya kumpus ini udah main logam semua ya itu pakai jalur piro bakar aja kerjanya kerjanya bakar itu kan piro metallurgi ya kan kalau saya kesimpulannya kalau mau produk metal yang bagus piro dulu bakar dulu jangan di hidro dulu kok nggak ada rasa ingin tahu cari tahu kumpu ini Indonesia dulu pakai apa sih logamnya kok sudah dari 30 tahun lalu United Kingdom dia import osmium itu dari Indonesia siapa sih produsannya kok dim dem aja halal begini yang aduh saya ada sebagai sarjain ekonomi saya bingung sesuatu ini ini metal makanya saya bilang metallurgi is a scientist ya engineer master of some dunia ini sekarang tergantung metallurgi bagaimana mengatasi enviro menciptakan elektrik safer system menciptakan elektrik vehicle ke depannya kan metallurgi semua itu bagaimana mengembangkan logam tanah jarang dari langkalung sampai letelium masih banyak lagi metal organik maupun organik yang bisa anak bangsa mereka dan kita itu semua mineral ada di sini di Indonesia kira-kira gitu Pak Terenggono sharing dari saya ya ya Pak jadi mengingat waktu juga yang terbatas ya saya rasa momen ini momen yang baik untuk memperkenalkan PT Timah Industri perabuknya seperti apa kemudian lokasinya di mana jadi bagi mahasiswa-mahasiswi yang ingin kerja praktek atau kunjungan atau nanti tugas akhir misalnya atau ingin melamar pekerjaan jadi mendapat informasi tambahan lah bahwa ada PT Timah Industri di itu seperti itu nah mudah-mudahan juga nanti dilanjutkan ya Pak ya dengan program-program lainnya sehingga apa ya seperti tadi yang Pak Johan harapkan dari kampus muncul produk-produk yang bisa membantu daya sain industri BUMN misalnya seperti sebelum saya tutup sesi yang pertama mungkin kalau ada yang ingin bertanya lagi satu kalau kalau seandainya tidak mungkin saya coba ini Pak sorry oke jadi karena tidak ada lagi pertanyaan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Johan waktunya mengisi acara seminar online di pagi hari ini sebagai pribadi dan juga petua jurusan saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan Pak nanti jurusan dibantu dengan dosen-dosen di GAPA nanti akan coba menyedapkan peluang kerjasama antara metrologi dengan PT Tima Industri seperti itu siapa 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 terima kasih kejalanan baik tadi kita sudah melihat sesi pertama dari Pak Johan sebagai Presiden Direktur PT Tima Industri sesi yang kedua untuk satu jam kedepan akan ada pemateri yaitu Pak Boman Situmorang yang merupakan praktisi industri ya dari PT S Melting Resik dan juga saat ini pembahas asosiasi profesi metrologi Indonesia hari ini Pak Boman sesuai dengan surat yang dikirimkan oleh jurusan di sharing pendapatnya pengetahuannya wawasannya mengenai profil lulusan metrologi di saat situasi yang seperti ini dan di masa mendatang itu seperti apa di mata mungkin seperti Pak Boman seorang praktisi sudah bergaul dengan berbagai macam pihak ataupun orang ya diharapkan hari ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua profil lulusan metrologi itu seperti apa dan mungkin apabila Pak Boman mengetahuinya Pak bisa menyinggung mengenai sertifikasi tapi di industri ekstraktif gitu Pak apakah ada sampai sejauh mana dan bagaimana cara untuk memperolehnya karena di metrologi utilitas berharap suatu saat nanti ketika mereka lulus paling tidak ada satulah sertifikasi profesi yang bisa di peroleh dan itu bisa digunakan untuk melamar pekerjaan itu saja perkenalan dari saya silakan Pak Boman untuk memulai presentasinya Pak terima kasih Pak Aditya terima kasih pertama-tama ini dapat kesempatan dapat undangan untuk menjelaskan sedikit bagaimana kompetensi metalurgi di Indonesia dengan lulusan metalurgi Indonesia saya coba sharing screen ini rada ini soalnya rada baru kelihatan ya Pak ya sedang ini Pak proses sudah kelihatan ya saya gak bisa baca jadi saya harus baca ini ya sudah Pak kelihatan ya Pak ya makasih Pak Aditya selamat pagi Bu Satri Pak Johan Pak Aditya dan teman-teman semua saya coba sedikit menjelaskan ini dapat topiknya kompetensi dan relevansi lulusan dari metalurgi di Indonesia tadi Pak Johan sebenarnya sudah banyak cerita apa yang mau di masa depan seperti apa sih industri logam jadi mungkin sekilas saya jelaskan dulu apa sih asosiasi profesi metalurgi Indonesia ini ini adalah asosiasi profesi tempat wadah bagi seluruh profesi metalurgi bukan hanya alumni tapi semua orang yang bekerja dengan latar belakang yang berbeda-beda tapi dia bekerja dalam industri metalurgi seperti Pak Johan itu bisa menjadi anggota asosiasi profesi metalurgi Indonesia walaupun sarjana ekonomi itu siapa? itu walaupun sarjana hukum sarjana apa boleh siap siap ini di inisiasi tahun 2018 melihat saat itu tidak ada asosiasi profesi yang mengembangkan profesi metalurgi sehingga kadang-kadang pembuatan kebijakan pembuatan aturan tidak pas dengan profesi metalurgi dideklarasikan berdirinya tanggal 19 Desember kemarin 2020 dengan diatasi sekitar 210 orang dari seluruh pemangku kepentingan profesi metalurgi baik itu pemerintah perintua tinggi industri dan profesional itu Satri Pak Juan semuanya adik hadir waktunya ya adik ini visinya visinya menjadi asosiasi profesi metalurgi yang terdepan kontribusi pada peningkatan daya saing penebangan peranapan dan kesejahteraan bangsa misinya dampak penebangan kompetensi kode etik dan profesionalitas anggota menjadi mitra pemerintah dalam menyusun peraturan dan kebijakan pengembangan metalurgi di Indonesia menjadi mitra pelaku usaha dalam mengoptimalkan pengembangan rantai pasok industri metalurgi di Indonesia dan menjadi mitra masyarakat untuk mengedukasi manfaat pengembangan ilmu metalurgi visi dan visi kan harus tinggi nah total anggota sampai saat ini per 12 Maret 2021 sudah ada 495 orang dengan mayoritas adalah dari profesional pekerja-pekerja yang bekerja di industri metalurgi 47 persen akademisi 16 persen dari mahasiswa 24 persen dan dari pihak pemerintah 14 persen itu mungkin sekilas mengenai asosiasi yang baru berdiri saya lanjutkan sekarang apa sih metalurgi itu sebenarnya metalurgi itu awalnya adalah orang yang bekerja di ekstraksi orang yang bekerja mengambil logam dari mengambil logam dari minerannya makanya dia disebut pekerja logam betul kata Pak Johan metalurgi itu adalah ilmu sains juga teknologi tapi juga seni kenapa seni karena kita mencampur macam logam mengaduk-ngaduk logam untuk mencari logam bagus yang paling murah paling kuat jadi kita makanya disebut metalurgis bukan kadang-kadang metalurgical engineering itu engineer mungkin sudah masalahnya karena kita ada ilmunya yang mengkaji proses pengolahan dan perekayasan mineral dan logam siapa metalurgis itu ya tadi Pak Johan sudah bilang sekarang ini dunia modern gak ada barang yang tidak ada dari logam gak ada barang yang tidak ada dari mineral jadi logam dan mineral itu komponen utama hampir setiap produk yang kita gunakan di metalurgis kita sebagai metalurgis bisa menjadi yang paling depan dalam inovasi teknologi baru mengembangkan logam aplikasi baru tapi juga bisa terlibat dalam pembuatan peralatan tradisional masa kita canggul juga yang important kita bisa membuat peralatan tradisional mungkin mahasiswa yang benar-benar mahasiswa bisa membina usaha-usaha kecil usaha-usaha yang alat-alat dari logam sehingga mereka juga bisa bertembang di metalurgis biasanya kita membagi menjadi tiga kira-kira mineral processing chemical metalurgis atau physical metalurgis mineral processing cuma merecover merecovery melakukan tes metalurgis menaikkan konsentrasi logam dari mineral berharga dari mineralnya chemical mengekstraksi logam menjadi baik dengan suhu tinggi maupun dengan larutan mengubah mineral menjadi logam bermanfaat dan bahan lain menemukan metode ekstraksi logam yang terbaik dari mineral artinya yang terbaik ini efisien cost rendah recovery tinggi dan mempelajari korrosi dan kelelahan logam pada dasarnya logam itu pun juga akan habis balik dan reseptir physical metalurgis menggunakan imun logam untuk mengembangkan dan menggunakan logam aduan logam untuk ciptaan aktivitas manufaktur yang dilakukan aktivitas di mana di mana metalurgis ini bekerja banyak perusahaan atau organisasi kita bisa masuki kita bisa bekerja di metal material producer manufaktur process company boundary pengecoran research development organization konsultan utilitas perusahaan-perusahaan utilitas PON dan lain-lain pemerintahan termasuk di pemerintahan ini contoh-contoh di mana kita bisa bekerja ini adalah lembaga-lembaga pemerintahan BUMN oil and gas perusahaan 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 manufaktur provider teknologi terus riset dan development apa sih kita lulus itu bisa gak kita langsung diterima kerja bisa gak kita dapat langsung bekerja di perusahaan yang kita mau bisa kita sudah punya kompetensi apa sih kompetensi kompetensi adalah kombinasi dari pengetahuan ketampilan dan kemampuan memberikan kontribusi bagi keberhasilan kegiatan profesional tapi perlu diingat metalurgis itu kita tadi lihat skupnya selanjutnya dari ujung dia mengambil mineral mengambil logam dari mineral sampai ujung paling hilir membentuk mencetak mengubah membuat paduan nah secara metalurgis secara ilmu kita gak mungkin menguasai dari ujung satu sampai ujung akhir dimana kita mau kompeten kita tinggal memilih mau di ekstraksi mau di pembentukan mau di pengocoran mau di ekstruksi mau di mineral tracing kita yang memilih kita sebagai metalurgis kita metalurgis mudah kita memilih mau gimana skup kita disitulah kita harus kompeten ini cuma definisi kompetensi menurut Amerika sama Eropa biasanya Amerika itu menganggap kompetensi adalah perilaku karyawan sehingga menjadi perilaku yang benar hasilnya akhirnya mencapai kinerja tinggi dalam operasional sementara Eropa kompetensi adalah tujuan kinerja yang diharapkan jadi kemampuan karyawan bertindak sesuai standar yang diadopsi perusahaan nah dari kompetensi tadi pengetahuan keterampilan dan kemampuan kita bisa lihat mana sih yang diminta apa sih yang kita minta apa sih yang industri minta yang pertama pengetahuan kita mau lulusan itu punya pengetahuan aplikasi praktis dari ilmu teknologi otomatis pengetahuan ini adalah kemampuan pengetahuan kita mengenai ilmu metalurgi jadi kita harus tahu paham apa itu engineering apa itu teknologi termasuk menerapkan prinsipnya tekniknya prosedur alatan desain dan produksi berbagai barang dan biasa tapi ingat tadi kita tidak bisa menguasai dari ujung ulu sampai ujung hilir terus kita juga punya pengetahuan mengenai produksi dan pengelahan bagaimana bahan mentahnya meskipun kita di hilir kita akan tahu juga bahan bakunya seperti apa proses produksinya mutu kos dan teknik lain yang intinya dengan mengetahui produksi dan pengelahan kita harus membuat operasi suatu sistem produksi menjadi efektif dan efisien dan bisa dijual yang paling utama barangnya harus bisa dijual ketiga kemampuan bahasa otomatis bahasa kita gunakan membaca literatur komunikasi dan lain-lain kemampuan komputer dan elektronik kita harus paham juga sekarang 4.0 di mana IOT semuanya kita bisa kontrol dari jarak jauh harus paham bagaimana cara memakai software aplikasi-aplikasi yang ada di dunia metalurgi dan kadang kita juga harus paham pemrograman untuk modeling membuat suatu model dari suatu perubahan desain dan lain-lain kita juga harus paham desain bisa membaca gambar bisa melihat gambar bisa paham dengan jelas apa itu gambar yang dimaksud kita paham juga mekanikal tahu mesin di mana bearing di mana rotornya di mana penggunaannya perbaikan di mana pemeliharannya feedback apa yang kita mau lihat segala macam kimia matematik dan fisika ini pengetahuan dasar yang dibutuhkan metallurgis karena tadi seperti Pak Johan bilang kita sam kita sebenarnya metallurgis itu semua pengetahuan kita kumpulkan kita jadi satu kita manfaatkan keterampilan mana sih yang kita butuhkan keterampilan apa sih seorang tenaga kerja yang kita butuhkan yang pertama sebenarnya integritas di mana mereka harus jujur memegang kode etik profesi jujur mengatakan apa yang ada sebenarnya tidak memanipulasi data tidak membuat pengecualian pengecualian komunikasi mereka mampu komunikasi verbal dan tertulis tapi di samping itu bukan hanya mereka yang harus ngomong tapi juga mampu untuk mendengar jadi kemampuan ini menerjemahkan suatu suatu masalah bisa menerangkannya dengan jelas ringkas dan fokus mampu menyesuaikan pesan kemana kita harus memberikan pesan ke kolega ke bawahan atau ke atasan mampu juga yang paling utama mendengarkan pandangan orang tentang apa yang kita mau apa yang kita minta apa pendapat mereka yang tiga kerja tim kita gak mungkin kerja sendiri jadi pada saat kita bekerja kita harus memiliki kemampuan mengelola dan mendelegasikan kepada orang lain tapi kita juga harus berani mengambil tanggung jawab membantu menungguan kerja yang positif sehingga membantu semua orang mencapai tujuan dan sasaran bisnis keempat kita harus mempunyai ketampilan problem solving dan decision making kalau kita bekerja kita pasti banyak masalah kita harus masalah kecil atau masalah besar dan kita harus membutuhkan dalam tempo yang singkat jadi kita harus mengambil pendekatan logis analisis membecahkan masalah dan menelesaikan masalah dan kita harus bisa menelesaikan masalah memandang masalah dari sudut-sudut yang berbeda kelima kepemimpinan kita harus menunjukkan potensi memotivasi tip kolega lain yang bekerja bersama kita menugaskan mendelegasikan tugas dengan baik tingkat waktu target dan memimpin dengan contoh yang baik organisasi kita harus mampu mengorganisasikan memprioritaskan mana yang kita harus perlu lakukan duluan mana yang belakangan bekerja efisien produktif menyebut waktu dengan baik segala apa yang penting dan bagaimana memenuhi penggap waktu tersebut ini yang baik kemampuan bekerja di bawah tekanan ini tetap tenang meskipun kita dibentak-bentak di canci maki kita tetap tenang tidak perlu stress saya punya pengalaman dulu ada inginir baru masuk baru dua hari karena dibentak terus dia mau resign tapi setelah itu malamnya merenung dia balik lagi tidak jadi resign kenapa? karena dia stress ya terus kepercayaan diri kita harus menjaga keseimbangan antara percaya diri tapi tidak sembuh percaya diri juga kepada teman pada perusahaan untuk kita buat kerja ketekunan dan motivasi tetap bersemangat meskipun susah meskipun berat karena banyak tantangan di dalam dunia pekerjaan tetapi pasti selalu ada jalan keluar negosiasi dan persuasi kadang-kadang kita dikejar target tapi kita harus mampu menegosiasikan mendapatkan apa yang kita harus jangka bagaimana pencapaiannya tetapi kita mampu memahami dari mana orang lain berasal sehingga bisa mendapat semua pihak puas kita bisa mencapai hal yang positif yang paling penting kita harus mau mempelajari hal-hal baru untuk menekatkan kekuatan tidak pernah kita berhenti belajar bukan lulus S1 tapi kita harus terus belajar 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 dan belajar sehingga kemampuan keperampilan kita makin-makin banyak hal kalau kita belajar bisa belajar lebih kemampuan dari trader dari atasan dan lain-lain terus kita harus memiliki kemampuan analitik memungkinkan kita bekerja dengan berbagai jenis informasi membaca pola membaca trend dan mengarik kesimpulan nah itu yang ditutup oleh dunia kerja bagaimana sih kalau kita lihat dengan kurikulum dari lulusan teknologi di Indonesia ini saya ambil nah ini dari websitenya Odirta kalau kita lihat sikap pengetahuan yang diberikan keterampilan harusnya sudah memenuhi untuk mendidik membina mahasiswa menjadi suatu lulusan yang kompeten secara pengetahuan secara keterampilan karena disini juga diminta efektif memimpin bertanggung jawab komunikasi berkarya menguasai penerapan ilmu desain perancang menguasai ilmu teknologi bahan logam kalau kita bandingkan dengan yang lain misalnya ITB ini juga sama mereka juga tapi mereka 1 sampai 8 ini hampir semuanya adalah pengetahuan teknik nomor 3 sampai 8 ya tapi etika juga dijunjung komunikasi bekerja dalam tim jadi kalau kita lihat hampir semua pendidikan metologi di Indonesia sudah memberikan yang terbaik membina mahasiswa untuk siap masuk ke dunia kerja gantung kita dimana kita berada dimana posisi kita dan apa yang mau kita mau kita sekali lagi kita gak bisa menguasai dari ujung hulu sampai ujung gilir ingat di ilmu metologinya pun udah banyak di samping itu logamnya juga beda-beda tiap logam memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda nah ini contoh apabila kita sudah bekerja nanti di di bidang metologis entah di pabrik entah di research and development itu merupakan pengetahuan dasar kita sebagai seorang metologis sebagai seorang junior metologis ya yang memiliki kemampuan dasar memiliki area dia akan belajar sedikit apa itu health safety product quality cost development maintenance memiliki pengetahuan bahasa asing yang standar basic kemudian nanti seiring dengan waktu di perusahaan akan dibina dilatih kita harus mempelajari masalah teknikal administration makin lama makin tinggi makin tinggi posisi maka semakin banyak jam mempelajari semakin banyak harusnya jam training per employee per year ya ini bidang-bidang yang kita pelajari makin lama makin banyak bidang yang kita pelajari tergantung level yang kita ada saat itu nah bagaimana di Indonesia di Indonesia di bidang pertambangan dan metalurgi apabila kalian bekerja di perusahaan tambang perusahaan peleburan yang integrated dengan tambang mereka punya apa yang disebut standar kompetensi bidang pertambangan mineral dan baku barah ada tiga jenis yang pertama adalah penguas operasional pertama penguas operasional utama di kementerian ESDM ini sangat ketat dan posisi menentukan ini jadi apabila kita mau menjadi misalnya supervisor kita harus sudah memegang sertifikat penguas operasional dengan dia tanpa itu kita tidak akan bisa masuk ke jabatan supervisor di samping itu ada yang disebut competent person competent person di bidang pertambangan mineral metalurgi khusus untuk proses pengolahan atau peleburan pabrik yang integrated dengan tambang kalau ditambang kita sebut kepala teknik tambang tapi kalau di pabrik mereka menyebutnya penanggung jawab teknik dan lingkungan atau KTL itu kepala pabrik yang bertanggung jawab terhadap pabrik keamanan safety lingkungan K3L semua satu penanggung jawab yang terbaru ada yang namanya SKKNI standar kompetensi kerja nasional Indonesia rumusan pemampuan kerja mencakup ketahuan dan alih serta sifat kerja yang relevan dengan perusahaan tugas dan syarat jabatan baru keluar di tahun 2020 ada dua SKKNI 319 tentang pengolahan dan kemurnian mineral dan 320 tentang pengolahan batubara karena kedepan ililisasi batubara juga gencar dilakukan SKKNI yang sudah disiapkan oleh Kementerian SDM selain itu kalau kita lihat kerangka kualifikasi nasional Indonesia posisi kita sebagai lulusan yang satu ada di KKNI 6 semakin lama kita masih sudah dianggap ahli dimasuk dalam posisi ahli semakin lama kita harus meningkatkan naik ke makin ahli makin ahli dan makin ahli menuju sini kita bisa banyak cara sekolah atau pengalaman atau di dunia industri semuanya kita bisa menuju ke KNI 9 nah apa sih yang dilakukan kita sebagai metalurgis muda awal-awal lulus kerja awal yang pertama kita harus dapat pengakuan profesional dari lembaga juristik di Indonesia adalah PII kalau sebagai insinyur profesional undang-undang keinsinyuran sudah berlaku maka kita belum tahu kapan pengarapan legalnya dimana insinyur sebelum praktek dia harus sudah mempunyai STRI surat tanda registrasi insinyur seperti dokter sebelum praktek dia harus sudah mempunyai surat izin praktek makanya di insinyur juga akan begitu menjadi anggota aktif dari perkumpulan dan organisasi profesional seperti PII Asosiasi Kongresi Metalurgi Indonesia untuk nama singkatannya karena berdala hukum tidak bisa menggunakan ini kita ubah menjadi prometing jauh nah metalurgis muda kita masih muda kita harus terus belajar kursus pelatihan lokal karya belajar mandiri konferensi seminar pameran dan lain-lain terus kita harus memahami industri tempat bekerja kita lihat tempat kita bekerja kita lihat juga pesaing kita kompetitor kita atau industri pionir kita apa yang mereka lakukan apa yang baik di mereka kita bisa tiru kita bisa ambil kita ubah di tempat kita bekerja mengikuti kemajuan teknologi kita harus inovati gak usah malu kita belajar dari operator pabrik mereka mungkin sudah pengalaman 20 tahun sudah paham detail kecil-kecilnya bagaimana rusaknya bagaimana hidupinya bagaimana menghandle problemnya kita gak usah malu belajar meskipun kita sarjana kita tidak usah malu belajar dengan operator jadi bagian dari tim jadi selalu mental logis muda kita belajar bagian dari tim mengikuti perkembangan tim tidak ada yang berhasil yang terakhir bersikap proaktif motivasi diri positif penggadang kendalanya sekarang generasi milenial rata-rata mereka senang bekerja mungkin tidak aktif mereka aktif mencari bahan itu jelas tapi begitu tidak tidak berhasil memutuskan suatu pekerjaan yang tidak bisa menyelesaikan mereka diam aja nunggu ditanya baru oh ternyata ya pak belum bisa karena ini karena gak tau pak aranya kemana padahal mereka kalau mencari jurnal mencari referensi itu cepat itu yang dirasakan nah ini jenjang PI kita bisa lihat disini begitu kita lulus dari sarjana kita S1 ST kemudian kita harus masuk ke PSI pendidikan profesi insinyur setelah itu kita mendapatkan STRI surat kanda registrasi sebelumnya kita harus dapet KPP insinyur profesional pertama media dan terakhir adalah ibu ini mengikuti nilainya nilai bobotnya nilai kreditnya ini kira-kira pengalaman kerja yang didapat disamping itu dia harus kita juga bisa setingkat IPM sudah diakui untuk ASEAN atau Asia Pasifik bisa langsung mengapply registrasi ASEAN engineer Asia Pasifik ini satu contoh jenjang insinyur profesional di Indonesia kira-kira begitu Pak Adit mohon maaf kalau ada yang salah kata dan salah gambar terima kasih atas waktu dan perhatian baik terima kasih Pak Boman atas pemaparannya kita masih punya waktu sekitar 30 menit apabila sesuai dengan agenda jam 12 silakan apabila ada yang ingin bertanya terima kasih Pak Kajur izin berlekat ya Pak bagus silakan baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Selamat siang yang terhormat Pak Bauman Situ Morang sangat menarik sekali materi yang telah disampaikan mungkin yang saya tanyakan adalah terkait dengan perkembangan trend teknologi saat ini jadi saat ini kita mengenal dengan kebaruan sistem revolusi 4.0 dimana mau tidak mau sistem itu akan terus berjalan dan terjadi di seluruh belahan dunia saya pikir COVID-19 juga bagian disintegrasi untuk mengujikan sistem revolusi 4.0 yang terkepat ya ya revolusi 4.0 nah pertanyaan saya gini Pak kita tahu bahwa beberapa instrumen ataupun produk teknologi yang ada di industri fabrikasi manufaktur di Indonesia ini tidak 100% bisa menerapkan sistem revolusi 4.0 sedangkan alat-alat atau perangkat yang sudah dipersiapkan Barat dan Eropa itu makin hari makin mutakhir keberadaannya nah kira-kira dengan kondisi ini apakah mungkin kita menerapkan sistem revolusi 4.0 yang mana memang menurut saya sih tidak kurang sesuai kalau diterapkan di negara yang jumlah populasinya padat tentunya terus yang kedua adalah di teknologi manufaktur yang itu ada sistem baru proses fabrikasi yaitu teknologi silver plastic deformation dan itu untuk saat ini juga di beberapa perusahaan besar seperti mungkin di Posco di Nippon saya sempat menjauh di sana itu belum belum ada sistem itu tapi sedangkan di Posco dan Nippon yang ada di Jepang dan Korea itu sudah sangat mutakhir nah kira-kira bagaimana caranya untuk bisa improve agar teknologi tersebut bisa berkembang di Indonesia tentunya di pabrik-pabrik yang yang ada di Indonesia terima kasih Pak Pak Agus saya saya yang plastik deformation itu modelnya seperti apa ya Pak itu kalau kalau yang sekarang ini kan sistem konvensional metal forming itu kan cuma dengan satu akses gaya tapi kalau di cipher plastic deformation itu menggunakan triple gaya ataupun lebih dari tiga gaya misalnya tempa tempa itu kan hanya satu penekanan aja nah kalau di yang SPD ini tempanya divaryasikan dengan multiplikasi gaya jadi prosesnya lebih efisien dan tentunya ini memang tidak dibutuhkan tenaga operator yang banyak Pak bahkan mungkin kalau teknik ini diterapkan di Indonesia tenaga operator kualitas kontrol itu gak diperlukan karena produknya sudah makanya kayaknya gak apa sih tapi gak tau kira-kira kalau diterapkan di Indonesia apakah bisa sesuai dengan kondisi di kita terima kasih ya memang kita mau masuk divisi 4.0 4.0 tapi mau gak mau mau gak mau memang kita harus mengikuti Pak gak mungkin gak pertama Pak industri itu kos makin lama makin tinggi terus dia harus efisien buat bersaing makin banyak persaingan nah salah satu yang bisa cepat menggunakan memang semacam robotik ya Pak nilai kesalahannya mengecil nilai error sedikit dibandingin dengan human gak pusing dengan kenaikan gaji yang tiap saat tiap waktu tiap tahun nah itu mau gak mau kita memang harus masuk Pak ke sistem 4.0 di industri proses di industri proses metrologi atau di industri tambang pun mereka sudah menggunakan itu gak ada lagi sekarang misalnya operator dump truck di freeport setir di atas mobilnya itu udah gak ada Pak mereka cuma main di game control di ruang kontrol seperti main game jalan pakai joystick gitu kan itu sudah dilakukan terus di smelter juga hampir semuanya karena smelter ada memang area-area tertentu yang kita tidak bisa menghindari manusia kita harus ada seperti logam cair di tapping kita masih belum bisa pakai pakai sistem otomatik tetap harus manusia untuk melubangi gitu kan nah itu mau gak mau kita lakukan kita harus perlu dengan untuk mengevisienkan mengeviskos sehingga perusahaannya bisa bersaing mau gak mau memang ini kelemahan buat yang populasinya banyak dia akan meredus tenaga kerja kesempatan kerja makin berkurang makin mengecil jadi saingan kita bukan sesama manusia kita juga bersaing dengan robot industri metallurgi juga sama Pak kita sekarang bisa lihat keadaan pabrik hanya dari rumah lihat internet dari rumah kita udah tahu berapa sih temperatur pabrik kadar kadar di pabrik semuanya cuma adalah segendaman input kecilan kalau masalah plastik information ini juga sama Pak mau gak mau kita juga harus masuk cuma saya memang gak begitu paham tentang metal forming karena mayoritas di ekstraksi rugang jadi mau gak mau teknologi apapun cuma kadang-kadang Pak perusahaan itu gak semena-mena langsung merubah teknologi kita akan melihat juga berapa sih cost yang tersedia untuk merubah suatu sistem berapa dampaknya apakah dampaknya besar sekali misalnya tenaga kerja demo kapan payback periodnya ya enggak dia belum tentu suatu sistem baru itu bisa langsung memuntukkan perusahaan juga bisa memundur-mundurkan waktu Pak sehingga kapan titik itu akan dilakukan itu mungkin kira-kira panggis mungkin tambahan sedikit Pak terkait dengan kondisi real yang ada sekarang ini di kebijakan pemerintah sebuah kebijakan yang saya pikir sangat brilliant tapi sebenarnya ini juga dua sisi mata uang yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang ini adalah proyek magang jadi proyek magang ini kan sebenarnya memanfaatkan tenaga mahasiswa untuk training ataupun membantu problem solving di perusahaan dengan UKB ini sebenarnya selerinya kan kecil ya Pak ya di fakta di lapangan saya melihat mahasiswa kita yang diuntir tamagang ini semuanya sangat dibutuhkan karena mungkin karena energinya akan besar sehingga mereka banyak menyelesaikan problem solving yang ada dibanding tenaga-tenaga yang lain mungkin tenaga D3 atau tenaga SMA pertanyaannya ini sebenarnya dilematis ya Pak artinya kalau memang kita terus menerus menggunakan tenaga magang otomatis kan tenaga level supervisor ke atas nanti akan tereduksi sehingga perusahaan gak perlu rekrutman supervisor sepertinya jadi langsung rekrutmen dari lapangan atau merekrut orang ini sudah jadi apakah ini tidak menjadikan masalah sosial terkait dengan tenaga kerja level supervisor sampai mungkin tenaga produksi Pak karena saya melihat ini juga bagian dari peta implementasi penyesuaian revolusi 4.0 sepertinya saya sangat salun dengan kebijakannya Pak Menteri yang sepertinya bagus tapi ini juga pelan-pelan mereduksi jumlah tenaga kerja terima kasih ya Pak saya komen memang kalau buat magang buat perusahaan ada untungnya yang pertama memang biayanya murah terus yang kedua dia orang baru Pak artinya orang luar orang luar dibandingin kita yang sudah lama itu kan bosan melihat siklus produksi pabrik ide-nya mati tapi kalau orang luar yang masuk kita minta masuk lihat dia mungkin ada ide yang lain yang dulu kita tidak terpikir itu keuntungan keduanya di mahasiswa juga untung mereka langsung dapat pengalaman kayak gimana sih memecahkan masalah di pabrik nah cuma ada kendala lain mungkin ya karena kadang-kadang begitu mahasiswa masuk mereka kan belum siap mungkin bidangnya tidak sesuai gitu kan sehingga kita harus melatih dulu waktu magangnya terbatas akhirnya yang magang kan biasa magang 6 bulan atau 1 bulan terus sisi lain kadang ada industri juga nggak siap buat bikin program magang siap belum ready karena banyak Pak sekarang ya vokasi pendidikan vokasi juga kan kita wajib juga membina pendidikan vokasi Pak menyediakan waktu untuk magang mengajar di kelas industri ya nah kalau masalah radius ugawai itu juga belum tentu Pak karena supervisor tetap dibutuhkan siapa sih yang mau mimpin dalam satu grup tetap harus ada level supervisor yang mengarahkan mahasiswa itu kan ganti-ganti Pak tiap 6 bulan ganti tiap 6 bulan ganti dan dia juga cuma dikasih satu skop kotak kecil misalnya kamu disini aja coba perhatikan ada nggak yang mau di improve dari situ ada nggak yang mau kita lihat dari situ sebenarnya itu Pak jadi programnya bagus hingga kesiapan industri nya juga harus siap ya terus penghasiswa nya juga siap jadi yang dikirim memang benar-benar yang sesuai dengan industri yang mau dimasuki itu Pak Pak Agus komentar dari saya terima kasih Pak Bawan terima kasih Pak Agus terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya pertanyaan berikutnya dari peserta lain silakan kalau saya dulu terima mahasiswa integritas kerja praktek Pak itu karena keberanian mahasiswa Pak jadi pada saat itu ada ada yang namanya apa sih dulu edit value conference ya Bu Satria kalau nggak salah ya iya Pak ada pameran jadi kebetulan waktu itu saya jaga setan panoran petis itu mahasiswa dateng Pak saya boleh nggak kerja praktek disini dari mana kamu iya Pak iya cewek Pak cewek ya kerja praktek saya pikir itu mau langsung masuk di Juni ternyata nggak dua tahun kemudian dia baru kontak Pak masih inget nggak saya yang ngomong waktu itu minta kerja praktek katanya boleh karena Pak surat ya akhirnya disitu baru saya terima pertama kali mahasiswa kita metologi tuh kira-kira ya Bu Satri ya kalau nggak salah Bu Satri nggak paham Bu Satri tuh sampai lepon yakinkan bener nggak sih bisa diterima gitu karena membuat suratnya ragu-ragu Bu Satri kok jauh-jauh ke Jawa Timur iya Pak cantik anaknya ya Pak saya masih inget sampai sekarang cuma saya yang dia kerja di bang ya Bu iya sayang Rianti ke Ragnar itu berani kayak gitu masih jarang betul Pak keberaniannya membawa berkah setelah itu saya diminta Bu Satri kalau bisa kita ambil terus akhirnya dijanjikan oke cuma saat ini karena COVID 2 tahun ini terpaksa masih plan nggak cuma kita kumpul tenaga ITB juga kita larang juga saat ini terima kasih terima kasih kepada Pak Boman ya yang masih sangat membantu dalam kerja praktek ya mulanya satu tahun satu grup Pak Adit kemudian waktu itu katanya hanya ITB yang bisa dua kali dalam satu tahun gitu ya kemudian pas acara di ITB ada Pak Boman saya bilang Pak Boman di depan itu manajemen jurusan saya bilang ibunya dikasih dua masa anaknya cuma satu saya bilang begitu akhirnya Pak Boman bilang masukin aja Bu Satri dan sempat itu terima kasih banget banyak ya Pak Boman setahun dua grup sekali waktu itu ya Pak ya kita terbatas tapi Bapak Ibu ya kita cuma bisa cuma 24 orang dalam satu tahun dan biasanya 24 itu harus dibagi juga buat SMK yang milik kementerian kita nggak bisa nolak politeknik yang milik kementerian kita juga nggak bisa nolak terus jurusan metalurginya banyak sekarang jurusannya banyak tapi industri tetap saya nggak tahu dikirta itu mungkin 200 150 mahasiswa apa Pak perangkatan atau perangkatan termasuk kan biasa mau kerja pakai semuanya berbondong-bondong semua sekarang jurusan metalurgi itu mungkin ada 8 di universitas satu politik ada 9 nah pada saat yang bersamaan selalu di bulan Juni atau di bulan Januari permintaannya itu yang beratnya buat industri mungkin nah kampus merdeka itu mungkin salah satu solusi itu Pak sehingga bisa di bulan Maret bisa di bulan Juni bisa di bulan September karena rata-rata selalu minta Januari Februari atau Juli-Juli di saat yang bersamaan Januari-Juli-Juli kalau di kami harus dijaga oleh satu pemimpin soalnya insinyur yang paling muda nah di saat yang bersamaan disitu juga libur sekolah akhirnya mereka juga misalnya kita punya Jumlah 4 mungkin separoh cupi juga karena buat memenuhi anaknya liburan akhirnya kapasitas mengecil terpaksa ya kita tidak mampu menerima banyak-banyak itu mungkin dimakumi Bapak Ibu adik-adik semua atau mohon maaf Pak Bawaman jika berkena jika ada peluang magang buat mahasiswa metal mungkin bisa di ya ini nanti setelah COVID ya Pak ya saya saya terus berang BD3 mewakili jurusan mental ini belum ada yang magang jadi belum mensukseskan program pemerintah di metal judusan TI mesin semuanya sudah tinggal metal yang belum Pak Kajur iya kita itu juga kaget itu magang kita juga belum belum ada aturannya bikin magang karena kalau magang itu beda dengan kerja Pak KKP ya nah kita belum ada peraturan di dalam internal kita magang kecuali untuk karyawan pemerintah kalau karyawan pemerintah magang kita kan gak bisa nolak tapi buat mahasiswa buat SMK SMK kan juga harus magang nih Pak sekarang sementara Kementerian Perindustrian aja langsung mutu sih kamu ini loh 3 SMK di bawah binaanmu gitu kan kalau gak mau kan harus diterima tapi kita juga tetap gak bisa berima karena prosedur magangnya kita masih belum buat belum dibikin lagi masih dibentuk-bentuk sekarang mungkin mohon berkabar Pak jika sudah nanti kalau ada kabar saya udah janji kebuk satri itu kalau sudah terbuka kejap takut nanti saya kalau ya terima kasih Pak iya Pak ini memang untuk metallurgi memang agak karena kami sudah meminta sih ke kakao steel ya tapi ya itu agak ya karena COVID ini jadi bahkan yang tadinya mau KP di Timah Industri akhirnya batal sudah diterima satu tapi akhirnya dibatalkan karena pandemi ya karena sempat ada di PT Timah Industri tapi mudah-mudahan nih nanti apa di metallurgi akan inilah akan tancap gas mudah-mudahan di semester depan sudah relatif normal Pak sehingga peluang untuk mengirimkan mahasiswa ke industri bisa lebih terbuka lebar ya seperti itu bahkan sebenarnya saya mau ini mau cuman deadline-nya cukup ini ya tanggal 28 jadi ada memang ada tiba Pak kurikulum kampus merdeka memang tapi sampai tanggal 28 28 Maret ini harus di upload cuman nanti saya berusaha lah saya lihat dulu ya mungkin saya akan menghubungi Pak Johan atau Pak Boman kira-kira memungkinkan enggak tapi kalau kita buat penelitian misalnya yang kita masih bisa ngasih cepat itu kalau misalnya ini Pak butuh bahan gitu kan konsentrat dulu Mas Didit kalau nggak salah yang datang sendiri gambir waktu itu saya konsentrat ya kan jadi kalau butuh bahan yang kita punya kita bisa bisa cepat buat penelitian ya asal catatannya buat penelitian bukan di komersil maksudnya mungkin ada pertanyaan lainnya dari ini mahasiswa ayo mungkin saya terakhir Pak Adit oh ini mahasiswa ya oh iya selamat menikmati malah Pak Boman ini mahasiswa dari kutiaranya Pak Boman apa kabar benar-benar masih ingat live meeting gue mungkin error kayaknya error ya oh yaudah mungkin tau gue tiara mau nanya kalau jadinya live meeting apa surprise gitu ya sebentar bu mungkin iya Pak mungkin masalah koneksi kali ya nanti kita tunggu apa mudah-mudahan Pak Boman bisa bergabung kembali ya hanya memang betul tadi kita bagus untuk metalurgi baru ada dua mahasiswa lah yang ikut program kampus merdeka ya nah ini Bu Tiara ya silahkan Bu Pak jadi keputus tiba-tiba keluar ke depan salah salah saya mau pastikan malam siang Bu iya silahkan Bu Tiara apa siang saya jemek iya mudah-mudahan masih ingat maaf sambil di dalam ini karena tumpul net vaksin iya Pak Boman ini saya mau nanya sedikit nih mudah-mudahan bisa cerahkan tentang PII jadi kemarin kan saya sama teman-teman diangkatan juga sebenarnya masih bingung ya dengan PII ini sebetulnya itu kan saya 2008 Pak Boman barang bagus mungkin kenal iya sejauh yang saya tahu sekarang itu kan yang untuk profesi metalurgi itu yang ada membuka sertifikasi ada di ITB ya Pak ya mungkin pertanyaan diuntirkan belum ada PII belum ya belum ada ada tapi kalau di dalam belum kalau PII belum berkabat Insya Allah saya sama Pak Dekan dan yang lain ada suju tim itu pergi sudah PII di Makassar ya jadi nanti ini saya masih belum paham untuk PII ini karena informasinya juga mungkin belum sampai gitu ya aku saya nyajet mungkin update cuman teman-teman di angkatan saya juga sama sebetulnya apalagi untuk mahasiswa karena rasanya kira-kira apa apa argensinya untuk yang si PII ini apakah memang di industri sekarang itu sudah diterapkan untuk yang keprofesialan metrologi itu kemudian apakah nanti PII ini kedepannya dengan asosiasi profesi ini akan sinergis atau seperti apa Pak Boman mungkin bisa berikan pencerahan saya juga Pak Gus mau wisuda nanti tanggal 10 April di PII TB jadi buat kompetensi insinyur profesional sebenarnya ini awal-mulanya kan memang undang-undang keinsinyuran yang baru itu cuma telat harusnya 3 tahun setelah undang-undang diundangkan ini harus terjadi artinya insinyur ada peralian sebenarnya peralian yang sudah patek lama dia bisa langsung mendapatkan STRI nah di PII sebenarnya ada 2 BK buat metrologi dan material yaitu BK PAUCI Profesor Edy Agus ketuanya sama BK material Profesor Sriharjanto ketuanya nah cuma sayangnya mungkin 2 BK ini kurang begitu aktif 2 BK ini kurang begitu aktif akhirnya tidak bisa jalan sertifikasi buat insinyur profesional pertama profesional media atau profesional utama nah jadi yang metrologi material kelempar salah satunya kendala memang di BK itu dia tidak punya majelis penilai majelis penilai yang minimum harus di PM karena dia BK baru kan insinyur-insinyurnya belum sertifikasi kompetensi kalau masalah program PSP PINya itu tergantung dari universitas kerjasama sel-API ya Pak bagus kalau nggak salah ya cuma ada syarat ya mungkin harus ada 6 yang IPM ya Pak ya 5 atau 6 IPM baru dia bisa nanti membuka PSPPI PSPPI ya program profesi insinyur urgensinya apa sekarang sebenarnya ini juga kalau di undang-undang memang bilang tidak boleh praktek bisa melanggar hukum bisa direndah tapi akualnya memang penerapan undang-undang ini kapan kita belum tahu jadinya nah cuma yang kita ambil urgen atau nggak ini kalau sekarang kan dianggap perahlian perahlian ini dibincar-bincarkan sama PI sekarang sebelum dilakukan penerbangan dipandung ini kalau sudah dilempar ke Indonesia atau mereka pasti masuk-masuk aja mencari-cari gitu kan ya nama praktek atau apa misalnya jembatan rugu langsung dicek mana punya STRI-nya nggak gitu kan kerjasama antara PI itu mereka selain dengan BK mereka juga akan dengan asosiasi-asosiasi profesi jadi asosiasi profesi itu nanti bisa juga mengeluarkan sertifikat kompeten insinyur profesional media dan lain-lain setara dengan BK-BK dari masing-masing organisasi PI tapi mereka harus di apa sih di audit ya oleh PI nah ada hal lain yang mungkin ke depan saya akurang ini betul-betul ya gimana akreditasi program studi akan dilakukan oleh organisasi profesi ini bukan dilakukan oleh bahan PT lagi bahan PT nanti cuma akreditasi perburuan tinggi tapi prodinya oleh asosiasi mungkin begitu tanggapan saya Bu Tiara bagus mungkin yang lebih paham atau ada yang salah saya sampaikan ya baik Pak Bauman terima kasih kira-kira gitu jadi saat ini saat ini di industri belum semuanya mengaplikasikan kita harus mempunyai sertifikat profesi insinyur gak ada tapi ada beberapa yang paling banyak sekarang yang memakai itu adalah jasa konstruksi infrastruktur pembangunan itu yang mewajibkan di pertambangan sudah ada juga memang dimintai ya diminta bagaimana misalnya kompeten kompeten person itu dia minimum harusnya PM baru boleh kompeten bisa jadi gak semuanya gak semua kementerian mulai bergerak tapi ya masih marsialah yang paling gencar PUPR PUPR sama SDM itu kira-kira Muntanya ya terima kasih Pak ya terima kasih nah memang Pak apa sebenarnya sih ini tergantung apa ya bukan kemauan kali Pak ya keberanian kampus untuk mengintegrasikan hal-hal semacam sertifikasi ini Pak karena kalau sekarang kan masih pada berpikir apa lulus harus apa harus bayar lagi untuk sertifikasi segala macam apa ya harusnya sih perguruan tinggi punya keberanian lah untuk bisa mengintegrasikan mata kuliahnya atau pengalaman mahasiswa selama di kampus sehingga bisa dikorokasi misalnya menjadi sertifikasi kompetensi apa seperti itu Pak tapi sertifikasi kompetensi harus keluar dari BNSP Pak iya iya artinya kampus mungkin seperti SMK SMK itu banyak membuat RSP iya 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 sehingga dia bisa keluar bareng ijazahnya dengan kompetensinya iya betul jadi kalau misalnya kampus membuat RSP mungkin juga bisa itu suatu terobosan tapi saat ini mungkin saya gak tahu kalau di kita ya apakah selain di jasa terus ada ada kompetensi pendamping di jasa ya Pak surat pendamping di jasa itu yang berisi capaian pembelajaran kemampuan dia ada kan itu sudah bisa dipakai semuanya bukan kompetensi yang BNSP tapi industri sudah bisa baca ini selain di jasa nilainya ada juga kemampuan dia yang soft skillnya itu kan yang kepen pembelajaran itu ya Pak itu kira-kira Pak Adik kalau mau ya silahkan mungkin boleh gak universitas membuat RSP ya ini ada Pak Agus Pramono sebagai wabda lekan 3 mudah-mudahan bisa ditindak panjuti karena kalau saya berpikir gini sih Pak jangan sampai kampus membuat kebijakan yang malah menambah beban kemahasiswa harusnya dengan satu UKT alangkah baiknya ya hal-hal yang dari kalau Pak Agus di UMI mungkin langsung dapat satu paket ya Pak ya STRI ya benar Pak profesi insinyur STRI sama mungkin IPP atau IPM langsung keluar juga gitu kan Pak ya jadi itu model kayak gitu yang lebih bagus Pak Adit kalau bisa satu paket tiga-tiganya langsung keluar begitu lulus dia dapat hujasa profesi dapet sertifikat STRI ya sertifikat profesional insinyurnya dapet STRI gitu Pak Agus ya ya betul Pak kalau di TB cuma dapet ininya aja hujasa profesi Alhamdulillah kita sudah kerjasama dengan LSP dan BNC Pak jadi untuk semua probi jurusan itu sekarang sudah mulai ada lembaga sertifikasi BNSP kemarin kita telah menyelesaikan K3 teknik kimia itu sudah beberapa lulus terus minggu ini kita menyelesaikan sertifikasi produktivitas jadi LSP baru ini kebetulan nah nanti di metal kita akan kerjasama dengan SLV untuk welding dan juga NDT Pak semua prodi semua jurusan kita persiapkan untuk supermanijasannya sesuai dengan kebutuhan yang ada gitu itu enak industri ya Pak ya berkurang bebannya buat mentraining nanti mohon maaf jika Pak Bomen berkenan kita instruktur untuk sertifikasi di LSP mutirta Pak kalau Bapak berkenan misalnya tapi saya harus itu dulu jadi SSO enggak kan perlu ilmunya Pak dari ilmu lapangan tentunya silakan Pak Gus nanti dikabari aja terima kasih Pak oke oke saja lah Pak Johan juga oke oke ya Pak Johan juga Pak nanti kita silakan bagus Pak Bomen mungkin Pak Johan juga bisa itu ditanya bagaimana mereka merebut pada persyaratan kompetensi yang dibutuhkan enggak dari terakhir kerja kalau kita sih belum ini sementara masih jasa implikasi tutup mata Pak karena sekarang bagus-bagus semua jadi dianggap udahlah sama aja tinggal lihat orangnya aja bisa mau enggak bisa drogi enggak atau gimana pas interview aja baru kelihatan oh cocok oh enggak 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 tahu kalau Pak Johan gimana saya lebih melihat kompetensinya jadi itu nomor lima baru kita tanya kalau IPK belakangan ya Pak ya belakangan iya mohon maaf mohon maaf sebelum mungkin ada pertanyaan lainnya saya mengingatkan saja kepada para peserta untuk mengisi Google Form kehadiran ya di bagian chat di kanan atas juga apa namanya untuk waktu jadi silakan mengisi Google Form untuk nanti memperoleh sertifikat hari ini atau beberapa hari kemudian silakan Pak Johan apabila ada ingin yang tambahkan mungkin sedikit aja Pak Adit tadi saya terkesan dengan pertanyaan Pak Agus Ramona tadi gitu loh bagaimana implementasi industri 4.0 sementara infrastruktur infrastrukturnya masih 0.4 Pak susah terus terang ini juga saya ikut lemah nas tahun 2018 kalau ini salah satu isu yang sangat penting sekali dibicarakan Pak Adit memang Indonesia itu lemah sekali di backbone kita gak punya IP gateway Pak istilahnya itu ibaratnya kalau Amerika lawan Cina perang mereka space battle WhatsApp mati semuanya mati itu ya ya kita mau dagang pakai apa gitu loh jadi di dunia ini yang punya IP gateway cuma 5 negara saat ini Pak itu dari awal sejak ini alat milik Amerika dari 30 tahun yang lalu cuma Amerika Pentagon sama Rusia yang punya Pak kemudian 10 tahun lalu Jepang minta KITU Jepang dapat baru kemudian negara keempat itu Cina men tahun lalu dapat baru negara terakhir yang dapat IP gateway itu Singapura 5 negara di dunia yang bisa punya ketahanan informasi bisa mengurus keluar masuknya informasi ke negaranya dan bahkan bisa melingkis seluruh operasional IOT nya Pak di dalam negara Indonesia masih 0.4 Pak Agus jadi bener susah itu harus tugas pemerintah bukan tugas tidak Pak Agus gitu sementara ini kita 0.4 masih kalau ada apa-apa Amerika Cina kita masih pakai fax dulu pakai fax dan pakai motor pos gitu ya tapi itu memang disupertin sekali kalau saya bicarakan itu baik Pak baik Pak terima kasih saya rasa sangat menarik sekali pemaparan dan juga pertanyaan serta diskusi antara komateri dengan para peserta ya meningat waktu sudah jam 12 lebih 4 menit saya rasa kita perlu mengakhiri acara seminar online hari ini sekali lagi saya ingatkan kepada para peserta terutama mungkin mahasiswa atau dosen untuk mengisi data hadir di fitur chat di kanan atas diisi sehingga nanti bisa dikirimkan sertifikatnya lalu juga terima kasih kepada Pak Johan Pak Boman yang sudah bersenat untuk sharing di seminar online hari ini mungkin nanti Pak Boman kalau saya sudah minta lewat WA tadi mungkin Pak Boman juga memberikan materinya kepada kami Pak untuk bisa di sharing di website kami kalau memang bisa gitu Pak Boman siap boleh Pak dan juga terima kasih kepada Bapak Biosen yang mungkin yang kelihatan ini ada Bu Satri Pak Agus Butiara gak tau Pak ini Jumabini dosen atau enggak saya kurang tau ya tapi mahasiswa Pak mahasiswa Pak Juru saya pemimpinnya saya wajibkan ikut dari mantap Pak Agus semoga sih seperti tadi yang dipaparkan Pak Johan sama Pak Boman bahwa sebenarnya banyak peluang tinggal bagaimana dosen metalurgi istilahnya jemput bola ya tentunya dengan menawarkan ide menawarkan kreativitas gagasan yang yang memenuhi ekspektasi baik itu dari kampus yang diput maupun dari industri itu saja dari saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan mungkin pada Pak Fajri sebagai penanggung jawab mungkin nanti setelah acara ini selesai dibiarkan saja 5 menit supaya para peserta bisa mengisi data terakhir kalau setelah itu Google Meet-nya di close untuk punya makan siang seperti itu juga ikerahat baik terima kasih Pak Boman Pak Johan terima kasih Pak Johan sehat selalu ya Pak Boman ini sekarang gak tahu live-nya gimana itu Pak yang dibawah ada seperti apa namanya merah-merah itu yangpon oh yangpon ini ya oke itu di klik ya makasih selamat ya Pak izin Bapak Ibu Pak Butiara tadi harusnya itu memperkenalkan koordinator itu KP terima kasih terima kasih